Assalamualaikum ibu-ibu hari ini saya akan coba bikin onde-onde dan ini ada 1 kg kacang ijo saya rendam selama 2 jam kita akan siapkan kukusannya untuk mengukus kentang sebanyak 200 gram akan saya kukus ya, ini untuk bahan kulit nanti oke untuk kentangnya sudah selesai saya kukus ya nanti saya kupas dan selanjutnya akan kita kukus kacang ijo nya kita baik kisar anak-anak dulu ya kacang ijo nya akan kita kukus ini saya pakai kacang ijo nya kurang lebihnya 1 kg tidak banyak ya karena mau dipakai majelis di masjid jadi saya bikinkan yang banyak ini saya kukus 1 kg dan ini saya rendam 2 jam sebelum dikukus saya rendam 2 jam tapi kulitnya tidak mau terkelupas ya mungkin 1 malam merendamnya bisa kelupas ini kulitnya saya kukus selama kurang lebih 50 menit dan kita tunggu selanjutnya oke kita akan lihat ini sudah mekar ya kacang ijo nya sudah matang dan kita akan tunggu sampai dingin setelah dingin kita akan blender pakai santan oke untuk selanjutnya kacang ijo yang kita rebus tadi ini ada sebagian saya masukkan blender mau saya blender bersama santan dan ini santan yang diberikan 1000 ml ya untuk 1000 ml itu untuk 1 kg kacang ijo 1000 ml santan karena ini masih sebagian jadi saya pakai santannya secukupnya dulu dan untuk gulanya 600 gram panjang 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 garam garam bahan untuk kulit kita pakai tepung ketan rusbrand garam 2 sendok teh air hangat 700 ml gula 200 gram wijen secukupnya sekitar 300 atau 400 gram dan kentang sudah saya rebus saya tumbuk 200 gram oke kita lihat selanjutnya oke kita lihat selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati sebentar tetap 19 23 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan apinya cenderung kecil. Oke, ini ada yang sudah jadi untuk anti-kempes. Ya, silakan dicoba di rumah.